Hai minasang, woyogodaimasu, konnichiwa, kombangwa Oke minasang, selamat datang kembali di channel Beli Dewa Yaitu channel yang khusus mau pas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang Oke minasang, di video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk memahami atau mempelajari 14 fungsi bentuk kata kerja bentuk emas Untuk pola kalimat atau dalam pola kalimat Nah disini sensei akan menjelaskan satu persatu Nah kemudian sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini Sensei ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Silahkan tekan dulu tombol subscribe Karena di channel ini sensei akan selalu membagikan video-video terkait pembahasan bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang Nah tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang Oke silahkan ditekan dulu tombol subscribe Kalau sudah kita lanjut saja masuk ke pembahasan kita hari ini yaitu 14 fungsi daripada kata kerja bentuk emas Nah kemudian kita mulai saja dari nomor 1 ya Saya jelaskan dulu penggunaannya Disini ada nomor, ini nomornya ya Kemudian ini rumus Rumus dalam artian ini adalah kata kerja bentuk emas nantinya Kemudian sini saya akan jabarkan sedikit pola kalimatnya seperti apa Kemudian keterangan atau artinya itu seperti apa Ya pertama-tama disini ada bentuk kata kerja bentuk emas plus masengka yang artinya maukah Nah rumusnya adalah disini kata kerja bentuk emas tetapi emasnya kita hapus kita ganti dengan masengka Nah disini juga sudah ada contoh itu ya kita gunakan nomimas misalkan nomimas ya masnya kita hapus Kemudian kita tambahkan masengka Maka dia akan menjadi nomimasenka Nomimasenka Tabe masenka Kai masenka Dan sebagainya ya Tinggal diganti emasnya dengan masengka saja ya Nah disitu artinya adalah maukah Maukah Contoh kalimatnya adalah Isho ni ochao nomimasenka Isho ni ochao nomimasenka Maukah minum teh bersama-sama Maukah minum teh bersama-sama Nah biasanya pola bentuk masengka ini biasanya digunakan untuk mengajak ya Mengajak temannya untuk melakukan kegiatan bersama-sama gitu ya Nah kemudian Nah kemudian selanjutnya disini ada rumus kata kerja bentuk emas plus masyoka Kata kerja bentuk emas plus masyoka Nah disini contohnya adalah si memas ya Si memas Masnya kita hapus Tambahkan masyoka Maka dia akan menjadi si memasyoka Ya si memasyoka Coda kalimatnya adalah Samui desu kara mado si memasyoka Samui desu kara mado si memasyoka Nah kemudian saya akan jelaskan sedikit Si memasyoka atau bentuk masyoka ini Mempunyai arti bagaimana kalau ya Bagaimana kalau Ketika kita ingin menawarkan jasa pada orang Ya kita gunakan pola ini Nah ini masyoka Contohnya seperti saya bilang tadi Samui desu kara mado si memasyoka Yang artinya karena dingin Bagaimana kalau menutup jendela Kita nawarin jasa ke orang lain atau ke teman kita dan sebagainya Nah kemudian rumus yang ketiga Yaitu kata kerja bentuk mas plus masyok Nah ini masyok Nah ini contohnya atau penjabarnya adalah contoh Saya ambil menggunakan kae rimas Kae rimas Masnya kita hapus Tambahkan masyok Jadi kae rimasyo Kae rimasyo Yang bisa diartikan ayo Ayo ngapain gitu misalkan ya Jadi contoh kalimatnya itu ada Ujie kae rimasyo Jadi ayo pulang ke rumah Atau mari kita pulang ke rumah juga boleh ya Atau contoh lain Bisa juga ya Mari kita makan siang Atau yasumimasyo Ayo kita istirahat dan sebagainya ya Nah kemudian selanjutnya itu ada Kata kerja bentuk mas plus kata Kata kerja bentuk mas plus kata Yang artinya cara atau untuk menyatakan cara Cara melakukan sesuatu ya Cara untuk melakukan apa Nah kemudian mari kita lihat Di sini ada Saya gunakan adalah sukai mas Sukai mas Maksudnya kita hapus Plus kata Maka dia akan menjadi sukai kata Sukai kata Ya ini cara menggunakan Cara menggunakan Ya misalkan contoh kalimatnya itu ada Kono pasok kono Sukai katau O siete kedasai Kono pasok kono Sukai katau O siete kedasai Jadi tolong ajari saya Penggunaan daripada laptop ini Atau Tolong ajari Cara menggunakan laptop ini Ya tepatnya seperti itu Nah kemudian ini digunakan Ketika kita tidak tahu Cara untuk memakainya Cara untuk meminumnya Dan sebagainya Ya itu bisa menggunakan pola ini Nah kemudian kita akan lanjut lagi Ke pola yang nomor 5 ya Nomor 5 ini Kata kerja bentuk mas plus negara Kata kerja bentuk mas plus negara ini Bisa diartikan sambil ya Sambil apa misalkan ya Nah di sini saya gunakan Kata kerja mimas Yang artinya melihat Mimas Mas yang kita hilangkan Tinggal minyak saja Tambah negara Maka dia akan menjadi Minagara Sambil ya Sambil melihat atau menonton Nah contoh kalimatnya itu ada Terebyo Minagara Gohao Tabemas Jadi bisa diartikan Makan sambil melihat TV ya Makan sambil melihat TV Seperti itu Nah kemudian kita akan lanjut lagi Kata kerja bentuk mas plus taides Ya kata kerja bentuk mas plus taides Yang artinya ingin ya Ingin ngapain Ingin melakukan sesuatu gitu ya Di sini contoh kalimatnya Di sini contoh katanya Di sini contoh kata yang saya gunakan adalah Ikimas Yang artinya pergi Mas yang kita hilangkan Tambahkan tai Maka dia akan menjadi ikitai Ikitai ya Jadi contoh kalimatnya Nihong ni ikitai des Nihong ni ikitai des Ingin pergi ke Jepang Ya ingin pergi ke Jepang Nah ini biasanya digunakan untuk menyerahkan keinginan Nah kemudian di sini agak sedikit sulit ya Di sini juga ada Kata kerja bentuk mas Ni ikimas Ni ikimas Ni kairimas Yang mana saja boleh ya Di sini apa namanya Artinya adalah Pergi Pergi untuk apa Datang untuk apa Pulang untuk apa Misalkan Nah mari kita lihat contoh kalimat di sini Gakwe bengkyu Sini ikimas ya Gakwe bengkyu Sini ikimas Pergi ke sekolah Untuk belajar ya Bisa diartikan seperti itu Oke Jadi kita Ini biasanya digunakan ketika kita pergi ke suatu tempat Untuk apa Misalkan Ya Supai Kaimu ni ikimas Juga bisa ya Pergi ke supermarket untuk berbelanja Seperti itu Nah kemudian kita akan lanjut lagi ke pola kalimat nomor 8 Jadi di sini juga sama ya Kata kerja bentuk mas Plus Ya swedes Jadi kata kerjanya Tetap bentuk mas Plus ya swedes Yang bisa diartikan mudah di atau mudah Nah di sini contoh kata atau kata kerja yang saya gunakan adalah Wakarimasu Wakarimasu Mas yang kita hilangkan Tambahkan yasui Maka dia akan menjadi Wakari Yasui Wakari Yasui Ya Jadi mudah di Mengerti atau dipahami Nah contoh kalimatnya saya gunakan di sini adalah Kono Nihongo Kono ni hongo no hongo wa wakari yasui desu Kono ni hongo no hongo wa wakari yasui desu Jadi buku bahasa Jepang ini mudah dimengerti Ya Dan sebagainya Jadi banyak banget ya Nah kemudian selanjutnya kita akan membahas pola kalimat nomor 9 Yaitu ini ya Jadi kata kerja bentuk mas Plus Nikui desu Kata kerja bentuk mas plus nikui Yang artinya Susah di Atau Susah Jadi kebalikan daripada Nani nani Yasui desu Ya Jadi contoh Kata kerja yang saya gunakan di sini adalah Kirimasu 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 maksudnya kita hilangkan Kemudian silahkan tambahkan nikui Maka dia akan menjadi Kiri nikui Kiri nikui Kono kalimatnya adalah Kono ni hongo wa kiri nikui desu Kono ni hongo wa kiri nikui desu Yang bisa diartikan Daging ini susah dipotong Daging ini susah dipotong Nah kemudian yang ke sepuluh itu ada Kata kerja bentuk mas plus Nah sai Kata kerja bentuk mas plus Nah sai Polanya juga sama Mungkin tidak saya jawabkan di sini Tapi polanya sama Masnya kita ambil Plus Nah sai Ya Contoh kalimatnya Di sini adalah Ima jimushoi ikinasai Ima jimushoi ikinasai Jadi Sekarang Tolong pergi ke kantor Sekarang Tolong pergi ke kantor Jadi Dari nani nasai ini Bisa diartikan Tolong Jadi Tolong Ngapain Tolong Pergilah Tolong Makanlah Tolong Belilah Bisa diartikan Seperti itu Nah kemudian Selanjutnya Atau pola kalimat yang ke sebelas Itu ada Kata kerja Ya Di sini Tambahkan o ya Di depannya Tambahkan o Plus kata kerja Bentuk mas Maksudnya kita hilangkan Tambahkan ni Nari mas Atau ni Nari mas Jika boleh ya Ini adalah bentuk hormat Bentuk hormat Nah contoh kalimat yang saya gunakan di sini adalah Tanaka sang wa Banggo hang o Otabe ni Nari mas Tanaka sang wa Banggo hang o Otabe ni Nari mas Jadi Tuan tanaka sudah makan Tuan tanaka sudah makan Jadi Selanjutnya kita akan bahas lagi Di sini nomor 12 Kata kerja Bentuk mas Plus Sodes Kata kerja bentuk mas Plus Sodes Yang bisa dihatikan Kelihatannya Kelihatannya Nah kemudian contoh kata kerja Yang saya gunakan di sini adalah Purimas ya Purimas atau turun hujan Purimas ya Plus Masnya kita hilangkan Plus Sodes Maka dia akan menjadi Purisodes Contoh kalimatnya adalah Amega Purisodes Amega Purisodes Jadi Kelihatannya akan turun hujan Ya Nah kemudian yang nomor 13 Sama ya Kata kerja bentuk mas Plus Sugimas Tapi sekarang Tambahannya adalah Sugimas Bukan Sodes lagi Tapi Sugimas Yang bisa dihatikan terlalu Terlalu berlebihan Ya Misalnya Kata kerja yang saya gunakan Ini adalah Tabemas Plus Sugimas Masnya kita hilangkan Tinggal Tabe Plus Sugimas Jadi dia akan menjadi Tabesugimas Tabesugimas Ya Karai mono Tabesugimas Takara Onakaga Itai desu Ya Karena terlalu banyak Makan-makanan pedas Perutnya sakit Ya Nah disini juga Karena Sugimas ini adalah Kata kerja bentuk 2 Maka perubahannya Nanti mengikuti Kata kerja bentuk 2 Ya Oke Nah kemudian Akhirnya kita sampai Di Pola kalimat yang terakhir Ya Yaitu kata kerja bentuk mas Jadi ada O lagi ya O Kata kerja bentuk mas Plus Kudasai Ya Contohnya disini Ya Ini bisa diartikan Tolong ya Tolong atau silahkan Jadi ini bentuk halus daripada Kudasai Ini Tikudasai Misalkan Uchi no Nakani Ohairi Kudasai Uchi no Nakani Ohairi Kudasai Silahkan masuk ke dalam rumah Contoh lain misalkan Kocirani Oswari Kudasai Silahkan duduk disini Jadi bisa diartikan silahkan Ataupun tolong ya Oke Jadi itulah tadi 14 fungsi Ya Kata kerja bentuk mas Dalam pola kalimat Mudah-mudahan Dengan rangkuman seperti ini Kalian bisa mempelajari Dan memahaminya secara gampang Dan mudah Nah Setelah menonton Silahkan nilai video ini Kalau video ini bagus Silahkan tekan tombol like-nya Kemudian Silahkan di-share juga Ke teman-teman kalian Atau di media sosial kalian Mohon bantuannya Agar channel ini Bisa berkembang lebih besar lagi Dan bisa Apa namanya Memberikan pembelajaran Yang lebih banyak lagi Oke Terima kasih Dan sampai ketemu di video berikutnya Dan sampai ketemu di video berikutnya Dan sampai ketemu di video berikutnya